Ngeri, ini 4 suku gaib yang ada di Indonesia Indonesia merupakan sebuah negara yang unik Memiliki 17.000 pulau, 1.500 suku, dan 1.027 bahasa Semua tersebar dari Sabang sampai Merauke Suku-suku ini membentuk peradaban yang besar dan tetap bertahan sampai saat ini Selain suku-suku yang terdaftar, rumornya ada juga suku gaib yang tinggal di Indonesia Keberadaan suku-suku tersebut masih menjadi misteri Ya, karena suku-suku tersebut kadang tampak dan kadang menghilang Kisah misteri suku-suku gaib ini pun diturunkan dari generasi ke generasi Dan menjadi urban legend di masyarakat Indonesia Ingin tahu kisah selengkapnya? Simak video ini ya Orang Bunian, Sumatera Barat Ya, orang Bunian adalah salah satu kelompok suku gaib Yang konon banyak sekali terdapat di Sumatera Barat Mereka tinggal di kawasan hutan, bukit, atau kuburan yang sangat sepi Beberapa cerita mengatakan bahwa orang Bunian kera meninggali rumah kosong Mereka suka muncul saat senja dan mengeluarkan tanda-tanda Biasanya orang setempat akan membawa aroma kentang yang digoreng Makhluk ini dikenal suka menyesatkan para penjelajah Biasanya mereka berujud manusia secara sempurna Orang-orang yang ikut masuk ke dunia orang Bunian akan susah sekali untuk keluar Terlebih jika sampai makan masakan dari sana Itulah mengapa kasus-kasus hilangnya orang di hutan selalu dikaitkan dengan adanya orang Bunian Suku Bati, Pulau Seram Ya, Pulau Seram menyimpan misteri tentang sebuah kelompok maklum misterius bernama Bati Warga di kawasan ini begitu takut dengan Bati Lantaran mereka kerap menculik anak-anak untuk disantap Makhluk ini memiliki tinggi sekitar 1,6 meter Dan memiliki sayap sangat lebar berwarna hitam Sekilas teman, Bati mirip sekali dengan manusia kelelawar yang terbang di angkasa Kisah tentang suku Bati mendadak jadi isu global di masa lalu Lantaran ada orang asing bernama Kal Sungker menulisnya menjadi sebuah artikel Ya, warga Pulau Seram di masa lalu percaya Kalau suku Bati yang mirip kelelawar ini hidup di gua-gua di puncak gunung Mereka hanya akan turun untuk mencari mangsa yang berupa hewan Atau kalau nggak ada, anak-anak pun bisa disambar Orang Limun, Kalimantan Barat Ya, Orang Limun adalah sekelompok masyarakat atau suku gaib Yang ada di Padang 12, Kalimantan Barat Lokasi Padang 12 adalah sebuah lahan kosong tak terpakai Dengan pohon-pohon pinus di sekelilingnya Orang sempat yakin jika di sini Tinggal Orang Limun yang dikenal sangat suci dan taat beribadah Orang Limun suka sekali memberikan kunyit emas Kepada para pengguna jalan yang melintas Biasanya Orang Limun akan berpura-pura jadi nenek tua Atau siapa saja dan minta diantar Lalu saat tiba di Padang 12, dia hilang Dan tukang ojek dapat rejeki yang banyak Suku Palo, Kalimantan Barat Ya, di kawasan Kalimantan Barat Terutama yang dekat dengan Malaysia Terdapat sebuah desa bernama Palo Konon teman, kawasan ini memiliki banyak manusia gaib Yang kerap disebut dengan suku Palo Ya, aktivitas suku gaib ini dimulai pada malam hari Orang-orang yang pernah melihat mengatakan Bahwa peradaban suku ini sangat maju Mereka seperti layaknya manusia biasa yang berjualan Bersosialisasi hingga punya keluarga Pada tahun 70-an Ada sebuah pesawat yang melintas di sini Dan hilang Menurut kabar, pesawat itu masuk ke dunia suku Palo Dan gak akan bisa ditemukan lagi Nah teman, itu tadi adalah Empat suku gaib yang ada di Indonesia Jika ada kesal dalam penyampaian informasi Mohon dimaafkan ya teman Untuk kritik dan saran yang membangun Langsung saja tinggalkan di kolom komentar Menjadi bijak Menjadi cermat itu penting Terima kasih teman Terima kasih telah menonton!